Mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memantau sejumlah aliran lahar dingin Semeru Senin pagi. Ini dilakukan karena cuaca di Gunung Semeru tergolong ekstrim. Tiga daerah aliran sungai yang menjadi titik aliran lahar dingin Gunung Semeru terus dipantau petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang dan Balai Besar Sungai Berantas, pengendali lahar Semeru. Cuaca ekstrim menjadi salah satu alasan petugas melakukan pemantauan secara maraton. Petugas BPBD juga memberikan arahan kepada penambang yang mencari pasir Semeru. Mereka biasanya mengeruk pasir Semeru di tiga daerah aliran sungai itu Sungai Rejali, Sungai Gelidik, dan Sungai Bujur. Jadi untuk potensi lahar di aliran Gunung Semeru itu masih tinggi karena sekarang ini posisi Gunung Semeru dalam status pas pada level 2 tetap kita harus mengantisipasi karena dengan cuaca ekstrim dan siklun itu dahlia makanya hari ini saya berada di aliran lahar Semeru yaitu Curah Kopuan memberi imbuan kepada penambang, maupun masyarakat yang berada di alirani dan nambang supaya berhati-hati kalau nanti hujan dan cuaca mendung lebih baik geser di hujangan nambang. karena dikhawatirkan suatu waktu lahar dingin Semeru akan turun. Selain mengandalkan alat pendeteksi getaran milik pos pantau Gunung Sawur, para penambang juga menggunakan tanda-tanda alam untuk mendeteksi terjadinya lahar dingin Semeru. Ya kalau habis banjir cari lagi Pak, kalau mau banjir pulang. Tahunnya mau banjir gimana? Ya mendung, agak dingin, cuacanya lebih dingin. Lebih mengandalkan tanda-tanda alam ya? Enggak, kadang-kadang disitu mendung ya? Disana cuaca terang, kalau disana cuacanya kewetang harus pulang. Terus jauh ini ada ibuan enggak dari pemerintah mungkin sirine atau apa? Belum ada. Belum ada ya? Cuma mengandalkan tanda alam kalau dia? Ya, tapi aku dibilangin yang Gunung Semeru, kemarin itu agak kalau mendung, suruh pulang aja. Petugas Balai Besar Wilayah Sungai Berantas, bagian pengendali lahar Gunung Semeru membenarkan, masih sering terjadi lahar dingin yang disebabkan hujan intensitas tinggi yang mengguyur bagian puncak gunung. Kalau banjirnya itu suatu-suatu masalahnya apa? Tinggal lihat intensitas hujan yang ada di puncaknya Semeru. Jadi kalau besar, itu banjirnya juga besar. Dari tiga das itu mana yang paling besar itu? Yang paling besar itu gedik. Itu kenapa yang gedik? Kau paling besar apa? Karena langsung dari Semeru atau memang alirannya? Arahnya, arahnya paling besar itu ada di dasi didik. Tapi kita banyak masih bangunan di sana itu untuk penanggulan-penanggulangan itu, kita bangun ground seal-ground seal, sekdam itu, untuk menanggul itu. Jangan sampai lahar itu langsung ke perkampungan. Karena lahar dingin ini membawa material gunung, BPPD mengimbau warga dan penambang pasir tetap waspada, terutama saat Gunung Semeru diguyur hujan. Hasil pengamatan Gunung Semeru oleh pos pantau Gunung Sawur pada 10 Desember tercatat terjadi tiga kali letusan, tiga kali guguran lava, dua kali hembusan, satu kali gempa vulkanik dalam, dan tiga kali gempa tektonik jauh. Nur Hadiwi Caksono, Lumajang. Terima kasih.